Al-Fatihah Dan Rabbu datang Malaikat sudah berbaris-baris Pada hari itu Dipanggil satu persatu Satu persatu dipanggil Menghadap Allah Ini dia makna menghadap Allah Untuk dihisap oleh Allah Nabi mengatakan Allah mendekatkan Orang mu'min Dan meletakkan Penutupnya Tirai pembatas Yang akan menutup mu'min itu Sehingga hanya ada dia dan Rabbnya Apa yang Allah katakan Kepada mu'min penduduk masyar tidak ada yang tahu Apa jawaban mu'min kepada Allah Penduduk masyar tidak ada yang tahu Karena Allah telah Menurunkan kanafa Menurunkan penutupnya Apa maknanya disini yang bisa kita ambil Yang maknanya yang kita ambil disini Hanya kita dan Allah Maka latihanlah untuk hanya antum dan Allah Hanya antum dan Allah Latihan untuk mencari waktu Untuk beribadah yang ada hanya antum dan Allah Rajinlah sembunyikan amal salih Rajinlah salat tahajud di malam hari Karena ketika antum tahajud hanya ada antum dan Allah Dimana semua manusia tidak tahu apa yang antum kerjakan Rajin baca Al-Quran di kesendirian Semangat membaca Al-Quran ketika sendiri Ketika antum sendiri Hanya antum dan Allah Ada saatnya nanti di akhirat hanya antum dan Allah Kelatihan Latihan di dunia saudara aku Jangan kita hanya beramal ketika ada orang Setelah orang tidak ada kita pun tinggalkan amal itu Kalau ataupun kita kerjakan amal disaat orang tidak ada Kita bermalas-malasan Tidak seperti semangat kita ketika ada orang lain Latihanlah Perbanyaklah amalan Yang hanya antum dan Allah Agar ketika nanti dipanggil menghadap Allah Allah turunkan kanak Karena kita sudah rajin di dunia Menghadapnya sendiri Maka ia panggil kita Pun sendiri Kemudian Allah berkata kepadanya Apakah engkau tahu dosa Dosamu yang ini Apakah kamu tahu dosamu yang ini Allah sebut dosa-dosa kita saudara aku Allah yang menyebutnya kepada kita Tidak menunggu laporan malaikat Apakah kamu pernah melakukan ini Apakah kamu masih ingat dosa yang ini 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 Ketika itu dia Seorang mu'min mengatakan Naam Ayy Robby Benar Wahy Robku Benar Wahy Robku Setiap Allah mengatakan Kaukah Bukankah engkau melakukan dosa ini Orang mu'min menjawab Benar Wahy Robku Benar Wahy Robku Sehingga dia Ketika dia telah Menyampaikan dan mengakui dosa-dosanya Dan dia sudah yakin dan merasa Di dalam dirinya Dia akan hancur dan binasa Kenapa? Karena selalu banyak dosa yang Allah sebutkan kepada dia Terlalu banyak dosa kita yang disebut oleh Allah Kalau ini adalah nasib kita Maka orang mu'min merasa dirinya sudah hancur Kau Di saat dia sudah merasa hancur Karena terlalu banyak dosa yang Allah sebutkan kepadanya Kau Allah berkata Satartuha alaihka fid dunia Aku telah menutup dosa-dosamu itu dari pandangan manusia di dunia Sehingga orang lain tidak tahu Atas dosa yang kamu lakukan Satartuha alaihka fid dunia Aku tutup dosamu itu di dunia Wa ana akfiruha lakal yaum Pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu itu Ya akhi antum Berbuat maksiat Kita berbuat maksiat Orang tidak tahu bukan karena kita pandai menyimpannya Namun murni karena Allah menutupnya Kalau Allah membukanya Dengan sekejap mata Allah bisa lakukan apapun untuk membuka aib kita Wallahi 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 Kalau aib kita dibuka oleh Allah Kita akan diludahi manusia Begitulah kita dengan dosa kita yang terlalu banyak Demi Allah tidak akan ada orang yang menghargai kita Kalau orang tahu apa yang kita lakukan Namun Allah pengasih dan penyayang Yang menyayangi kita dengan menutup aib-aib kita Maka jangan pernah merasa menjadi manusia suci Jujurlah kepada diri antum dan jujurlah kepada Allah Apa yang telah antum lakukan Jujur kepada diri sendiri apa yang telah kita lakukan Dan bagaimana kalau yang kita lakukan itu orang tahu Allah bukakan Demi Allah kita tidak tahu di mana mata kita Kemana wajah kita harus kita sembunyikan Karenanya di akhirat kelah Orang yang selalu menghadap Allah di kesendirian Dan minta ampun, minta maaf kepada rohnya Mereka lah yang akan mendapatkan Apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis yang suci Dari Imam Bukhari dan Muslim Allah panggil menghadap Allah turunkan penutup Hanya dia dan rohnya Hanya dia dan rohnya Di akhirat rajin-rajinlah antum melakukan amalan Hanya antum dan roh antum Yang lain tidak ada Isteri tidak ada, anak tidak ada Saudara tidak ada, sahabat tidak ada Tak ada manusia Kecuali hanya anda dan Allah Supaya di akhirat Itu yang Allah akan lakukan kepada kita Rajin-rajinlah minta ampun Di dunia Supaya di akhirat benar-benar ketika kita minta maaf kepada Allah Allah maafkan dosa dan kesalahan kita Nabi melanjutkan Wa ammal kafir Ada pun orang kafir Wal munafikun dan orang-orang munafik Fayaqulul ashad Berkata saksi-saksi Mereka tidak diturunkan penutup Dikata saksi-saksi Ha'ulah illadhi Ha'ulah illadhi nakathabu Ha'ulah illadhi nakathabu ala rabbihim Mereka orang-orang yang telah mendustakan Rabb mereka Ala la'anatullahi ala zalimin Ketahui bahwa la'anan Allah untuk orang-orang yang zalim Orang zalim Orang musyrik Orang kafir Orang munafik Yang benar-benar munafik Tidak diturunkan penutup Allah menyampaikan kepadanya Dosa-dosanya di hadapan orang ramai Dan bukan orang ramai Seramai ini Dari mulai manusia pertama Nabi Adam Sampai manusia terakhir yang mati Dengan hadapan hari kiamat Mau untuk meletakkan Mari mau kita letakkan di mana wajah kita ketika itu Kalau kita yang mengalami Maka lakukanlah di dunia Lakukan di dunia Sebelum saatnya Kita ingin melakukan Namun tidak ada kesempatan untuk melakukan Nabi Muhammad SAW Mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil Masih usia belia belasan tahun Nabi di atas kenderaan Abdullah bin Abbas Radiyallahu anhu di belakang Kata Nabi SAW Ya gulam Wahai anak kecil Wahai anak yang masih belia Dengarkan baik-baik Aku akan mengajarkan beberapa Kalimat-kalimat penting kepadamu Aku akan ajarkan kepadamu Berapa kalimat-kalimat penting Di antara kalimat penting Diajarkan Nabi SAW Kepada Abdullah bin Abbas ketika itu Wa'alam Annal umma talawijtama'u Ala an yanfa'uka bishay'in Lam yanfa'uka illa bishay'in Qad katabahu Allahu laka Wa inijtama'u Ala an yadurruka bishay'in Lam yadurruka illa bishay'in Qad katabahu Allahu alayk Rufiatil aqlamu Wajaffatis suhufu Yang artinya Wahai anak Dengarkan Dan perkataan Nabi Muhammad SAW Kepada satu orang daripada umat Itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas Untuk kita juga Untuk saya Untuk bapak yang hadir Untuk ibu-ibu yang hadir Untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir Untuk seluruh manusia yang tidak muslim Ini nasihat untuk mereka Hanya mereka saja yang tidak mau beriman Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah Kata Nabi SAW Kepada umatnya Wa'alam Ketahuilah Annal umma talawijtama'at Lawijtama'u Sesungguhnya semua manusia ini Kalau semuanya sepakat Bermufakat Semuanya membuat sebuah mufakat Untuk memberikan satu manfaat kepadamu Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu Semua kita sepakat Semua kita kumpul Rapat Untuk memberikan satu manfaat Tak bisa Kata Nabi SAW Kecuali kalau Allah sudah takdirkan Manfaat itu sampai kepadamu Lihat Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Allah Lalu Nabi mengatakan Wa'ini istama'u Kalau mereka semua sepakat Semua mufakat Semua datang Semua kompromi Untuk memberikan satu mudarat Kepadamu Satu mudarat Semua manusia berkumpul Memberikan kamu satu mudarat Mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan Akan datang kepadamu mudarat itu Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun Selain Allah tidak bisa apa-apa Semua yang datang kepada kita Manfaat Datangnya dari Allah Mintanya kepada Allah Semua yang datang kepada kita dari mudarat Datangnya dari Allah Bukan dari makhluk Dan minta perlindungannya kepada Kepada Allah Dan setiap hari kita mengucapkan A'udhu Billahi Aku mohon perlindungan kepada Kepada Allah Setiap hari kita baca tidak Setiap hari kita baca Al-Quran Sebelum kita baca Al-Quran Kita membaca A'udhu Billahi Minas Syaitani Al-Rajim Aku berlindung kepada Allah Ini yang benar Minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala Jangan minta perlindungan kepada manusia Mereka tidak bisa apa-apa Jangan minta perlindungan kepada makhluk Apalagi kepada jin penunggu Penunggu apa saja Penunggu laut Penunggu gunung Penunggu Pohon Penunggu Sumur keramat Penunggu Tidak ada semuanya Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Manusia Manusia Lebih mulia daripada jin Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka Ada Nabi Adam AS Manusia Ada iblis Dari kalangan jin Siapa yang disuruh sujud ke siapa Pertanyaannya yang disuruh sujud Siapa yang disuruh sujud Kepada siapa disuruh sujud Jin Iblis Disuruh sujud kepada Kepada Nabi Adam Nabi Adam manusia Iblis itu jin Penunggu-penunggu yang diakini banyak manusia Itu jin Gunung apa namanya Bungung Ranjani Kata orang ada penunggunya Ya ada penunggunya silahkan Tidak ada masalah Gunung-gunung ada penunggunya Lautan ada penunggunya Ada jin yang hidup disana Pohon-pohon besar ada penunggunya Tempat-tempat kosong ada penunggunya Tidak masalah ada penunggunya Memang jin ada dimana-mana Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka Tidak Yang punya gunung itu Allah Jin cuma sekedar nunggu aja disitu Dia numpang tinggal disitu Sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah Tapi kita berasal dari Nabi Adam Iblis dari bangsa jin Anak keturunan Nabi Adam adalah kita Jin-jin manapun penunggu Manapun yang diakini manusia sedang menunggu Itu keturunan Iblis Dan bala tentaranya Iblis yang disuruh jud kepada Nabi Adam Iblis yang menunggu Terima kasih.